Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Kita teruskan kajian Kisah lengkap Nabi Isa alaihi salam Yang sudah melaju Di episode ke 7 Berjudul Kisah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit Monggo Di dalam kitab Bada'i Az-Zuhur Berkata Ka'abul Ahbar Ketika pengaruh agama Nabi Isa alaihi salam Sudah semakin luas Dan sudah masuk di segala penjuru kampung-kampung Mulai yang pelosok sampai perkotaan Dan banyak dari kalangan manusia Para kaum yang masuk ke dalam agamanya Maka hal tersebut menjadi berkurangnya para kaum Yahudi Karena kebanyakan manusia sudah pindah Atau mengikuti agama Nabi Isa alaihi salam Dan ketika Raja Herodes mendengar pengaruh dan mu'jizat Nabi Isa alaihi salam Yang sudah kondang Yang sudah terkenal Yang sudah viral Maka Raja tersebut mengumpulkan para pembesar-pembesar Yahudi Para tokoh-tokoh masyarakatnya Untuk berembu Bermusawarah Rapat atas berkurangnya kaum mereka Yang pindah mengikuti Ajaran Nabi Isa alaihi salam Dan akhirnya disepakati bahwa Mereka Para kaum Yahudi Yang dipimpin oleh Raja Herodes Mau membunuh Nabi Isa alaihi salam Mereka mau Membinasakan Nabi Isa alaihi salam Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka orang-orang kafir Membuat tipu daya Membuat makar Membuat kerusahaan Maka Allah pun membalas tipu daya mereka Dan Allah sebaik-baik Membalas tipu daya Surah Ali Imran Ayat 54 Ingatlah ketika Allah berfirman Inni mutawafika Warafi'uka ilayya Wa mutahhiruka Minalladhina kafaru Waja'iluladzina attaba'unka Fawqalladhina kafaru Ila yawmil qiyama Thumma ilayya marji'ukum Fa'ahkumu Bainakum Fima kuntum Fihi takhtalifun Ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa Aku mengambilmu Dan mengangkatmu Kepadaku Serta menyucikanmu Dari orang-orang kafir Dan menjadikan orang-orang Yang mengikutimu Di atas orang-orang kafir Hingga hari kiamat Kemudian Kepadaku Unggau kembali Lalu aku beri keputusan Tentang apa yang kamu Perselisihkan Surah Ali Imran Ayat 55 Dan kami hukumtu Juga karena ucapan mereka Sesungguhnya kami telah Membunuh Al-Masih Isa Putra Maryam Rasulullah Padahal mereka Tidak membunuhnya Dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka Bunuh adalah Orang yang diserupakan Dengan Isa Sesungguhnya mereka Yang berselisih pendapat Tentang pembunuhan Isa Selalu dalam keraguan Tentang yang dibunuh itu Mereka benar-benar Tidak tahu Siapa sebenarnya Yang dibunuh itu Melainkan mengikuti Persangkaan belaka Jadi Mereka tidak yakin Telah membunuhnya Surah An-Nisa Ayat 157 Di dalam kitab Tafsir At-Tabari Diterangkan Sesungguhnya Nabi Isa A.S. Setelah diberitahukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa dia akan Dikeluarkan dari dunia Beliau kemudian Merasa takut Dari kematian Dan merasa Hatinya agak berat Menerimanya Kemudian beliau Memanggil para kaum Hawariyun Untuk datang ke dalam Rumahnya Dan menyuguhkan Beberapa makanan Beliau Nabi Isa Lantas berkata Aku ada Keperluan kepada Kalian Makanan di malam Datanglah lagi Kemari Saat malam Sudah tiba Para kaum Hawariyun Berkumpul lagi Mendatangi lagi Kedalam rumah Nabi Isa Nabi Isa Menyuguhkan Makan malam Kepada mereka Dan Nabi Isa Sendiri Yang menyiapkan Makanan tersebut Dan ketika Selesai makan Nabi Isa Lalu menyiapkan Air untuk Mencuci tangan Mereka Dan Nabi Isa Sendiri Yang mencuci Tangan mereka Satu persatu Kemudian Beliau Membersihkan Tangan-tangan Para kaum Hawariyun Tersebut Dengan bajunya Sendiri Dan setelah itu Nabi Isa Lantas berwasiat Kepada mereka Ingatlah Siapapun Yang menolak Sesuatu Dari aku Di malam ini Atas apa Yang aku Perbuat Maka dia Bukan golonganku Dan Aku Bukan golongan Dia Para kaum Hawariyun Mengakui Bahwa mereka Akan setia Mengikuti Nabi Isa A.S Kemudian Nabi Isa A.S Lanjut berkata Aku Telah Melayani Kalian Di dalam Menyiapkan Makanan Dan Membasu Tangan Kalian Dengan Tanganku Sendiri Maka Jadikanlah Aku Sebagai Contoh Kalian Karena Sesungguhnya Kalian Tahu Aku Ini Lebih Baik Dari Kalian Semua Sebagai Seorang Nabi Maka Aku Minta Kalian Janganlah Kalian Merasa Mulia Di Antara Sesama Juga Hendaklah Kalian Berkorban Satu Sama Lain Seperti Aku Mengorbankan Diriku Untuk Kalian Dan Satu Yang Aku Minta Kepada Kalian Berdoalah Kalian Kepada Allah Untukku Dan Bersungguh Sungguh Di dalam Doa Kalian Agar Allah Menunda Ajalku Kemudian Saat Saat Para Kaum Hawarion Mulai Bersiap Siap Untuk Berdoa Mendoakan Nabi Isa Tiba-tiba Mereka Merasakan Kantuk Yang Luar Biasa Hingga Akhirnya Mereka Semua Tertidur Dan Saat Para Kaum Hawarion Terbangun Mereka Kemudian Berkata Subhanallah Ya Nabi Allah Kami Ketiduran Sehingga Kami Tidak Mampu Melakukan Doa Yang Telah Engkau Perintahkan Nabi Isa Lalu Berkata Sang Penggembala Kambing Akan Pergi Maka Kambingnya Terpecah Belah Tak Tahu Kemana Arti Dari Perkataan Nabi Isa Ini Adalah Bahwa Sebenar Lagi Beliau Akan Diwafatkan Atau Diangkat Ke Langit Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Nabi Isa Meneruskan Perkataannya Benar Sekali Hendaknya Salah Satu Dari Kalian Menjadi Penebus Diriku Maksudnya Mengaku Sebagai Diriku Sebelum Ayam Berkokok Sampai Tiga Kali Duga Hendaknya Salah Satu Dari Kalian Menukarkan Diriku Maksudnya Memberitahukan Tempatku Yang Informasi Tersebut Ditukarkan Dengan Uang Dirham Yang Sedikit Dan Kalian Boleh Memakan Uang Hasil Bayaran Informasi Itu Maka Di Dalam Riwayat Ini Orang Yang Memberitahukan Tempat Nabi Isa Alayhi Salam Kepada Para Kaum Yahudi Memang Hal Itu Diperbolehkan Oleh Beliau Lalu Kemudian Para Kaum Hawari Berpisah Kepada Nabi Isa Dan Mereka Pulang Kerumah Masing Masing Dan Esoknya Para Kaum Yahudi Serta Para Pasukan Raja Herodes Mencari Keberadaan Nabi Isa Alayhi Salam Mereka Lalu Menangkap Syam'un Dan Berkata Dia Adalah Sahabat Isa Apakah Benar Dan Syam'un Menyangkalnya Kemudian Para Kaum Yahudi Menangkap Sahabat Hawari Yang Lain Dan Para Kaum Hawari Yang Lain Juga Menyangkalnya Lalu Para Kaum Hawari Tersebut Mendengar Suara Kokok Ayam Selama Tiga Kali Dan Mereka Para Kaum Hawari Semuanya Menangis Dan Merasakan Kesusahan Yang Amat Sangat Karena Itulah Detik Detik Nabi Isa Diangkat Ke Langit Dan Setelah Itu Salah Satu Dari Para Kaum Hawari Menghampiri Pasukan Yahudi Dan Mengatakan Engkau Berani Membayar Berapa Kalau Aku Menunjukkan Dimana Tempatnya Al-Masih Para Kaum Yahudi Itu Kemudian Memberikan 30 dirham Kepada Kepada Salah Sahabat Hawari Tersebut Dan Kemudian Sahabat Hawari Itu Menunjukkan Dimana Tempatnya Al-Masih Berada Dan Di rumah Tersebut Sudah Dipersiapkan Seorang Pemuda Yang Juga Dari Kaum Hawari Yang Menebus Dirinya Untuk Menjadi Serupa Nabi Isa Al-Issalam Para Kaum Atau Para Pengawal Yahudi Itu Kemudian Menangkap Serupa Nabi Isa Tersebut Dan Mereka Lalu Mengikatnya Dengan Tampar Dan Menyeretnya Seraya Para Kaum Yahudi Terkata Engkau Katanya Bisa Menghidupkan Orang Mati Membentak Para Setan Menyembuhkan Orang Gila Tapi Kenapa Sekarang Engkau Tidak Bisa Selamat Dari Ikatan Tampar Ini Serupa Nabi Isa Itu Meludahi Para Kaum Yahudi Tersebut Dan Itu Membuat Para Pengawal Yahudi Marah Yang Akhirnya Serupa Nabi Isa Itu Dilemparkan Kedalam Setumpuk Duri Dan Kemudian Duri Duri Itu Dikatkan Ketubuhnya Kemudian Tubuhnya Disalib Dipaku Tangannya Dibiarkan Dalam Keadaan Seperti Itu Hingga Sampai Tujuh Hari Barrafa'ahu Allah Ileyhi Wakan Allah Azizan Hakimah Tetapi Allah Telah Mengangkat Isa Kehadirannya Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Surah An-Nisa Ayat 158 Berkata Imam As-Sa'labi Umur Nabi Isa Ketika Diangkat Ke Langit Adalah 33 Tahun Dan Siti Maryam Ibunda Nabi Isa Wafat Pada Masa 7 Tahun Setelah Nabi Isa Diangkat Ke Langit Dan Beliau Siti Maryam Dimakamkan Di Baitul Maktis Palestina Berkata Imam Maqatil Antara Nabi Isa Diangkat Ke Langit Hingga Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Jaraknya Kurang Lebih 600 Tahun Tapi Ada yang Mengatakan Kisaran 500 Tahun Dan Di zaman Itu Dinamakan Zaman Fatrah Atau Suatu zaman Yang tidak ada Nabi yang diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai lahirnya Nabi kita Muhammad Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Syariat Para Nabi Sebelum Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Terputus Ketika Nabi Itu Wafat Hingga Sampai Diutus Nabi Yang Baru Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adakalanya Putus Secara Syariat Atau Memang Nabi Yang Baru Itu Membawa Wahyu Berupa Ketetapan Syariat Nabi Sebelumnya Kecuali Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Syariat Tidak Berubah Tidak Terhapus Bahkan Masih Tetap Digunakan Masih Wajib Dilakukan Ila Yaumil Qiyamah Kita Sudahi Dulu Perjumpaan Kita Dan Akan Kami Teruskan Di Seri Yang Berikutnya Tentang Kisah Turunnya Nabi Isa Nanti Mendekati Hari Kiamat Allahu Alam Bis So Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh